selamat menikmati 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 Shiksharmen diginiti dari Daigo Maju lagi MMMMMMMMMM Jangan lupa MMM Raster sih Mau ada Kiryu Raster aja Jauh banget aja nih bocah mampus anjing dikebukan anjing nah goblok so karya 2 bro let's go tetakai mampus anjing war anjing ntar lagi Dego Dego ulti ntar lagi nih Dego Dego ulti guys ntar lagi tenang tabrak anjing dor wah modar ini mah ketuanya ngeconcing duduk langsung di bawah kepemimpinan Dego manjing kiri gua level 18 bray the stardust press ya no kon oke nanti gua cek deh oh oke sekali lagi guys kita bakalan lawan reka berdua disini duitnya bakal gede yakin gua adit adit wibu adit pro player ml misi dulu bray ayo the film tenkojitek let's go move out si bandeng gg juga sekali tabrak langsung sekarang akhirnya kita akan melawan tenzan dan kojima justice is gonna be totally on the roof ayo kita hajar mereka bang giryu nah ini dia nih kita akan bertarung melawan bacot-bacotan dulu biasa kalo mau perang gangster tuh awal-awal bacot-bacotan dulu sorry guys koneksi jembut biasa lah tak jelas anjing rusher maju disini kita bayakin rusher sama partai golkar di belakang guys dengan adanya golkar di belakang oke eee giryu deploy eme maju strike2 leader Dih anjing Bentar Gue nge-crash Tolol Sabar Bentar Bentar Gue belum ulang Anak-anak lagi Oh mati Ini Aki Ama Keluarin dulu nih Gue putus Rainmaker deh striker Oh nice Si Kojimaya mati Anjing menang bray Itu masih ada satu lagi Gebukin anjir Dibomb aja nama partai kuning Belum beres guys Pertarungannya belum beres sampe disini Pertarungannya belum beres sampe disini Saja bung Masih ada harus gue bantai Gue bakal lawan dua-duanya nih Gue bakal lawan dua-duanya nih Gue sama Joy ya Tuan tuh lawannya Nggak one by one Oke Joy Yang kiri Gue harus yang kanan Kalau gue udah beres yang kanan Ayo sini Anjing Pandu Buset Waduh Fuck man Waduh Kok gue dikeroyok sih anjir Ini kenapa gue dikeroyok anjir Nani One on one bray Ayo Anjing gue dikeroyok Kepapaan nih Nah begini one on one Ayo Gue lanci Kojima dulu Nah sini bangsat Oh anjing Beneran Ya Allah Kebau beginian lagi Menurut Bangsut gue dikeroyok loh Nani anjing Satu-satunya anjing Aduh Oh mampus Babi Oh anjing Mampus Makan tuh tiger peri gue anjing Mati lo bangsat Aduh Kebawa kotakmu Udah kotak-kotak sampah Oh Anjing Kalau udah digrep gitu Gue gak bisa ngapa-ngapain Bangsut Satu-satu Satu-satu bray Mati anjing Udah Ini yang itu Makanya Apa sih mainnya Keroyokan Anjing apaan tuh Ampus Mampus Gue udah gue takir peri toh anjing Makan tuh bangsat Sebelum kalian join justice Jangan geng color kan, geng warna Ya udah Akhirnya mereka pun join dengan Kiryu clan temen-temen Berarti sisa berapa orang lagi nih ya Nah dapet Tenzan yang biasa nih Sama dapet Kojima yang biasa Mirip Akiyama sih ini abil ini Gue masih gak biasa Tiger Perrynya Nah disini agak-agak beda Mbak beli kue Iya ambil aja Naikin apa ya guys ya 812 Mending ini dulu sih Ability gue dinaikin Nih yang ini nih Hit orb Terus Ini apa namanya Knowledge gue harus dinaik Apa teknik harus dinaikin banyak nih Dapetnya dikit banget Ini nih combo speed ultimate harus naik banget Ya ntar lah Gue jalan misi dulu aja Ntar lah ya Kita gini-gining lagi nanti Gini-gining cantiknya nanti lagi Siapa tau biar long run maker dapet duit 10 juta kan Jangan lupa naikin hit gok biar tambah GG Udah sih hit orbnya kali ya Harus kita naikin jadi 4 Gue belum biasa kemalki Tiger Perrynya disini Gue sih pengen naikin combo speed dulu ya Buat di awal Baru ntar Best-bestnya lagi Nah tunggu Date dulu guys Kita beresin Captain ini dulu deh Assalamualaikum Date Oh Dari polisi Ada beberapa detail Tapi Temen detektif aku Namanya Date Terlagi mau kesini Oh dia menikah dengan mama yang ada disini Maaf contohnya ini mama Kita selalu menggunakan tempat ini sebagai meeting Oh gapapa Pake aja kok kalau mau Date terlalu udah nikah sama dia guys Oh anjing juga dia ya Bangsat nyuri start loh Jadi mama itu Dia istri detektif Untuk aja aku belum ngapa-ngapain Iya kan Yuta Yuta kenapa Yuta Oh dia masih berduka temennya meninggal ya Oh ini pertama kalinya Dia tau seseorang meninggal Kayaknya dia down banget Padahal kamu lebih diem dari aku sebelum ini Oh menurut polisi Orang-orang Cina itu lah yang membunuh Tatsukawa Maksudnya Sayat-rayat ya Iya Kalau kamu ingat Tatsukawa bekerja sebagai informan untuk mereka Anjing Tatsukawa Oh anjing Tenggorokannya disobek ya anjing Ngeri banget deh Aku pikir dia Kamurocho untuk menjadi host Tapi dia malah menjadi informannya orang Cina Jadi gimana Sane? Aniki Tetsukawa udah meninggal Dan semua tentang Haruka Hilang dong infonya Tapi aku harus tahu Kenapa dia dibunuh oleh orang Cina Aku harus tahu Kalau Tetsukawa Diserang sama orang Cina Haruka sama Haruto pasti ada kecampuran juga Berarti kejadian Haruka ditabrak tuh Bukan kesalahan biasa Aku masih belum tahu Kita harus tahu tentang hidupnya Tetsukawa dulu untuk sekarang Datanya datang nih Oh ada sesuatu yang harus aku kasih tahu tentang situasinya Haruka guys Ketika kamu ada di Hiroshima Aku minahin ruangan dia ke Toto Terus Dia ada di rumah sakit polisi sekarang Terus Kenapa? Kita dapat telepon Sering banget dari orang yang aku itu orang Tojo Mereka bilang pengen banget ketemu Haruka dan selalu nelfonin kita Kalian Tojo menginginkan Haruka Masih belum tahu mereka itu Kalian Tojo apa bukan Lebih baik amanin dia aja Makanya aku minahin dia ke rumah sakit polisi Oh ruangan dia dijaga ketat tuh disitu Jadi gak ada yang bisa ngeketin dia Apa kondisi dia ada perubahan? Oh sayangnya tidak Jadi kayaknya sekarang Kiryu gak boleh nemuin Haruka dulu Takutnya dia ngikutin-ngikorin Kiryu kan Aku berharap dia bangun lebih cepet Akiyama gimana? Dia ngeliatin Haruka kan Akiyama kan inserannya orang-orang Cina juga Bisa ngotak Akiyama gak? Ada beberapa pertanyaan yang aku pengen tanya tentang orang-orang Cina ini Oh dia gak ninggalin info kontak Oh ketika kita lagi bangun kita ngelawan orang Cina gede namanya Ed Kemudian besar tuh dia officer Sayo Oh ketika aku menemukan Ed Aku pengen nanya ke dia Kenapa Sayo membunuh Tatsukawa Dengan polisi ikut-ikutan Katsukawa ini Or else going to get cut option Oh jadi dia bilang ada detektif yang namanya Wonjo curiga sama aku Aku harus hati-hati sebelum ini terlambat Aku akan nyari Akiyama dulu Kemungkinan besar dia ada di bawah tanah Kalian diem aja dulu disini Nanti aku ngabarin Gue ke tempatnya Kiryu dulu Eh ke tempatnya Akiyama dulu guys Ini Majima bisa berubah SR Gak ada bro Majima yang SR Paling tinggi R Majimanya Gue latihan ini lagi deh latihan apa namanya Alah apaan sih ini orang Boleh dapetan sejajat lumayan Wah anjing ditendang dong itu motor SR Siapa tuh Tuh kan gue bingung Tiger Tiger fairnya dimana sih Momennya pas kapan ya Biasanya tuh orang tuh langsung dia Disini agak Agak lama Tuh kalo kelamaan juga gak bisa Mas anakan parrynya sih Lama lu anjing Pukul gue sendiri Malah nge-gret Babi Udah lah mati aja lu Motor astraya gua belum lunas Tolol bangsat Tau mani tenang-tenang aja itu astraya Tiger fairnya ambil pencet bawah kayaknya bang Timingnya beda banget ya Sumpah sama Yakuja-Yakuja kemarin Makanya gue bingung nih timingnya Bentar Bapak Ibu Wah ada uang Ya Allah rata dong Baru juga gue puter-puter Ambil Tiger drop mastery dulu Iya kali ya Momennya beda banget anjir Ini tuh ada Ini kali ya Unlocker after the ending Tiger drop attack And Attack is over 200 Oh Attacknya harus dinaikin Dia minta naikin attack ya Tapi lebih baik kita naikin ini dulu gak sih Ini sama ini Ya ntar lah Ini ada Tiger drop mastery Pantesan Kenapa timingnya aneh gue bilang Sepeda wing cycle memang terbaik Eh bocilang disini mana ya Supaya ini ngomong sama siri ya enjing ini ah udah ah anjing apaan sih ini quest quest bangset waa baa ni maa yg jing jinnah wong china kembali ya Lihat ini kutus! Kepala diri tak mencari, dan menyebabkan diri tak mencari. Kepala diri tak mencari, Kepala diri tak mencari! Strike Strike Oh ada yang bawa tongkat baseball tadi kan Jurus Gilgamesh Pedang sakti Oh kirisan ini aku kamu inget gak Siapa kamu ya Orang yang ngasih tau tempat disini ya Mas Kiryu ngapain disini mas Akiyama masih belum kembali kesini Awan ketemu Akiyama lagi Kamu tau Akiyama dimana Aku tau sih Cuma aku harus nyari dulu Akiyama ini sangat berhati-hati Oh Bisa gak kamu ngasih tau Akiyama untuk nelfon aku Bisa kok Aku minta waktu aja ya Suruh nyantai dulu guys Sampai Akiyama Nelfon gue nanti Ngapain ya nyantainya ya Gua disuruh nyantainya dulu ngapain tapi nyantainya Oh telepon nih Assalamualaikum Akiyama Oh udah diangkat Susah ya buat ngerisaku Kenapa kiri deket Akiyama Kamu ada dimana sekarang Aku masih dikamu rocok kok Kenapa Bagus Aku pengen nanya sesuatu sama kamu Kamu inget gak orang yang namanya N Oh kamu-kamu Maksud kamu pangkat dia di Sayo Kamu gak ada berserci dia officer Oh dia bisa langsung ngobrol sama bosnya Aku pengen ngobrol sama dia Kamu tau gak si Etina dimana Kamu inget ngobrol sama Et Kenapa Saya terlihat ini kayaknya ada hubungan sama Kejadiannya Haruka Et ada di Little Asia Kalau kamu pengen ngobrol sama Et Kesempatannya sangat kecil banget Mas Kiryu sendiri gak nyata si Akiyama Oh jangan sampe kamu diikutin orang ya Kirusan Oke Oke gue mau kayaknya mau ke Little Asia Bareng Akiyama nih temen-temen Oh ini apa hotel Disini ya Hai masuknya laut mana ini Ditutup anjir Lantai 6 Akiyama Aku gak boleh diikutin orang Mungkin aku harus jalan-jalan dulu Oh gue gak boleh sampe diikutin orang nih Takutnya ada orang yang nyari Akiyama Tuh si kirinya aware Terus hati-hati Gak ada yang ikutin gue sih tapi Oh mau diiniin sama dia Mau di Mau di Gampar yang ikutin dia anjir Orang gak ada yang ikutin dia di belakang Oh jadi kamu yang ikutin aku dari tadi Masih orang Cina yang tadi ya Kok mukanya kayak orang Jepang tapi Oh asasin anjir Ini mah pembunuh bayaran Terus hati-hati Udah beres ya Coba ditanya dari orang-orang mana ini Kan kan Tojo Gue bilang juga apa orangnya Tojo ini mukanya orang Jepang banget Kenapa orang Tojo ngikutin aku kesini Jangan lupa naikin hit got Berawakan dengan of Dojima lama Itu ya orp ya Ntar gue beli deh orp nya deh Hari ini kok tenang Nah Nah ini pintunya kebuka Mungkin besar Akiyama ada di ruangan ini Anjing Kalau sudah jadi tukang cuci jendela dia Kayak mata-mata ya Tapi kayaknya kamu nyaman banget kayak begini Oh itu sekarang aku sebenarnya ekstraman Soalnya aku bawa tamu bersama aku Siapa ini Keluarga Jinsei Oh Tidak ada di ruangan itu bisa jadi bahaya juga sekarang Udah nge-fans aja nama si Kiryu Tuh Tidak ada di tangkap Daigo lagi ditangkap Hmm Bersama tengah melangkapannya Aku denger gosip Semua ini udah nganakan Makanya dia kemarin kalah kan di pengadilan Oh ini kejadian waktu little Asia kebakaran guys Yang bisa merencanakan Hanya klan Tojo doang Jadi kamu mau bilang ke aku Kalau yang ngebakar little Asia itu klan Tojo langsung Iya Setelah kebakaran itu Hmm Little Asia ngebikin saya train Dan situlah perang dimulai Ketika klan Tojo itu ada Polisi nyalain lantajo Apa Cermen lantajo yang ke-6 Yaitu Daigo Jadi perang ini tuh emang direncanakan Supaya Daigo tuh turun guys Ditangkep Supaya Sugai Eksanemennya naik Kalau kamu tau apa yang terjadi Kamu mungkin akan membalaskan Dedamnya Daigo Karena itulah aku pengen Kamu tau tentang ini Yonda Ime Kamu harus hati-hati sama Suga atau Sumea Lucu sih kamu bilang itu Aku baru aja diserang sama orang-orang Tojo Pas aku lagi otaknya kesini Terima kasih udah bilang ini Murota Aku berhutang padamu Murota bukan satu-satunya di klan Tojo Yang berpikir gosip ini beneran kok Tapi Sugai sama Sumea Yang ngeliatin orang-orang yang kayak dia nih Maka mereka gak bisa buka suara Oh tentu konspirasinya Sugai sama Sayo Untuk sekarang sih aku pengen Aku tau banget mereka ingin saling budu satu sama lain Walaupun perangnya tuh kayak acting di awalnya Tapi sekarang udah jadi kayak beneran Kamurocho bener-bener kekacauan Kalau aku pengen ngebuka Sky Finance lagi Kayaknya gak akan mungkin bisa Kalau kejauh Kaudisnya kayak gini Kamu mau ngebuka Sky Finance lagi Oh bahkan Stardust juga jadi korban kan Gari-gari peperangan ini Kalau emang ada harapan untuk kota ini Itu karena kebalikan Dragon of Dojima Iya kata Kiryu Aku yang akan berangkat ke Lita Asia Ada rute alternatifnya Apa yang kamu harapkan dari Ed Kata si Akiyama Aku pengen tau Kenapa orang saya ngebunuh orang namanya Tatsukawa Nah dikasih tau nih sama Kiryu nih Kita buka semua Asia-nya malam ini guys Oh aku punya 2 temen kok Dari Onomichi yang bisa ngebantuin aku nanti ke Little Asia Akiyama gak akan ikut ya Oke gue bawa Nagumo sama Yuta dulu Udah itu kita berangkat ke Little Asia Kita buka kenyataannya Siapa dari tadi track track Onomichi ini Hah Mabat-mabat-mabat-mabat-mabat-mabat anak pintar gue kayaknya emang harus bawa apa tiger fish mastery deh cuman tag nya harus 200 baru bisa diambil nah sampe ono michio ono kamu fansnya ono michio raka bang kiryu maaf tentang ini kapten gak berhenti mabok dari tadi oh dia kayaknya masih kena hatinya gara-gara tatsukawa padahal aku mau minum sendiri tapi dia malah ikut-ikutan minum juga aku tau perasa kalian berdua sekarang tapi dua sake harganya 50 gram anjing ini beba wajib abis banyak lagi satu botolnya itu 50 ribu yen berarti 10 botol 400 ribu yen kan aku udah bilang pelan-pelan aja kan si mamanya kok bang-bang dikata botol amer kali ya anjir tidur yang ngajak war tuh kawan tidak sama hal 500 gram udah sadar loh udah kok bang kiryu gobro ya it's about time ayo kita berangkat ke literasi ya nah ayo jangan lupa lu bayar sake nya tuh 500 ribu yen anjir yuk dateng ke tokyo buat evan malah nguntang banyak banget lagi aja nguntangnya dikata botol amer kali ya pesen-pesen lagi little asia tuh dari sini bisa tembus gak ya oh bisa jalan alternatifnya yang mau disini oh anjir ya jalan tembus ah mau disini nih anjir ini little asia ya kita harus akan temukan sama akyama disini oh ikut dong si akyama berempat berarti sini ikutin aku tapi jangan terlalu dekat nagumo yuta itu akyama oke ngeri gini anjir little asia isinya sayo tryout semua kiryu eh ntar sih ada disini kita bisa masuk lawat turn to alternatifnya temen-temen ini kantor geng cinanya ya oh lawat sini nangat mana nih ini namanya akyama oh namanya akyama karena temen-temennya kiryu dari roshima ya oh kiryu bisa cerita balik tentang kamu mas akyama amper aku kasih tau caranya kita bisa masuk oh masuk lawat pintu ini oke mungkin ada belan lain tapi oh apapun jalannya aku gak gak apa-apa yang penting bisa ketemu sama apaan nih anjir aku tidak berpikir aku akan menggunakan ini lagi kayaknya patriarch kita bener ya anjing disuruh pake gituan lagi dong bangsa untuk sekarang aku sama kiryu akan naik ke atas atap nah gua mau sama yuta tunggu sini ya oke nanti lampar tali dari atas gua makyama ke atas dulu guys stranger hitam sama ranger biru ke atas dulu nih anjing anjing oh gua gak bisa nunduk ya dia bisa nunduk anjing oh tunggu asasin kiritokyo anjing dia akan pergi ke atas di atas apa aneh anjir oh semina royal Ada tukang dagingnya, anjir. Nah, gue ntar ribet gerak lagi nih, anjing. Oke. Sejak kapan ini game jadi asasin crit gini, anjir si Akiyama. Tunggu dibanggil namanya katanya guys. Nah, tuh udah tuh. Ayo. Udah. Ayo, jalan. Naik ya. Sok, lu yang buka pintu. Cing boba cokan bangsan. Tunggu di sini, anjing. Jangan lupa cokan bangsan, anjing. Oke. Tunggu! 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 Aduh Coba sih anjing Anjing Kokiya dateng berai Kokiya dateng anjir Gae 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 Sa Ga yuk jalan lagi si Akiyama lucu banget dah Akiyama cosplay ini cosplay easy auditor nah ayo jalan oh suruh ngelepar tali ya wajib ini beneran asasi incrit anjir yakuza 6x asasi incrit oh ini tuh restoran ceritanya guys tolong tenang bapak bapak saya adalah maling ya jadi bapak bapak tolong tenang dulu lah anjing tiba-tiba dateng lagi dia soloan bray jadi nih hai hai Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa. 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 ini buat anak-anak yang lahir di luar Cina itu sih yang dia bilang tadi si Yuta ngerti bahasa Cina kayaknya tapi dia bilang nani tadi apaan sih oh kayaknya orang-orang sayo ini udah nyelubin Heiazi di Jepang udah lumayan lama oh mungkin bisa disebut Heiazi tuh lebih ke human laundering lah dan di Hiroshima laundering ini sering terjadi hari ini aku baru pertama kali mendengarnya kalau aku gak ketemu sama lo besok aku gak tau nih kejadiannya Haruka ini kesalahan beneran apa bukan kalau emang mereka menyerang Haruka kemungkinan besar akan terjadi lagi mereka punya kesempatan udah membunuh aku tadi tapi mereka udah melakukan itu aku gak bisa yakin apa yang lo rencanakan tapi aku gak bisa nolak ini kamu inget gak waktu lo ngomong sesuatu ke Masuzo Masuzo ya bahasa Cina oh dia ngerti anjir iya dia ngerti sedikit gara-gara sama Tatsukawa tadi yang ini nih guys nah dia ini yang ngomong nih nah yang dia pas ngomong disini nih tadi nih ini kan pasti bahasa Jepang tuh tadi dia ngomong kan nah dia ngerti anjir dia benar-benar belajar Mata Tsukawa nah disini nih kayaknya dia tau sesuatu tentang Onomichi rahasia yang kota itu tutup-tutupi oh dia ngomong nani tuh gara-gara ngerti anjir jadi lo bilang apa sebenernya ada rahasia di Onomichi yang gak bisa didiscover apapun yang terjadi di Hiroshima maksud Onomichi tuh maksudnya apa kata Kiryu rahasia dari kota Onomichi aduh kira dia ngomong nani tuh gara-gara gak ngerti anjir nani udah beres temen-temen untuk capture malam ini gue mau restream bentar udah itu paling ada jam grinding ya buat telan battle dan lain-lain yang masih mau bangun ayo yang mau tidur silahkan udah pada ngantuk ini udah capture 8 lagi bray teman capture lagi tamat ini ntar ya kita buka disini dulu ternyata Tapi kalau orang-orang Cina ini masih mencari masalah sama kita Mereka gak akan aman Kamuroco adalah jantung dari Yakuza Oh si Somaya ini racing star ceritanya nih di Tojo Aku dengerin juga Dragon of Dojima kembali ke Kamuroco ya Betul Kabarnya cepet ya Kamu gak bisa ngebelin warga sipil jalan kayak gitu Ya ini Somaya ini racing star nih ceritanya Kan dia tuh calon chairman berikutnya ya Siapa yang maksudnya Oh si Kiryu maksudnya Kok si Somaya kayak kesel gitu ya si Kiryu dikata-katain Mancing dipukul dong Bangsat Kok si Somaya kesel banget aja ngeliat si Kiryu dikata-katain Terdiam anjing Kan itu lakukan ketemu lo malam ini Tapi dengan Tatsukawa dan Matsuzawa ya Kita tahu orang orang Cina itu Sudah menyerang Hiroshima Kenapa benar lakukan itu Iya ya Rasha Onomichi apa ya yang lo bilang tadi ya Ya aku peduli lah Kenapa Sayo ingin sekali membunuh Tasukawa Aku pengen nanya Kalian apa gak ada hubungan sama Haruka Simpan aja rahasia itu Gak penting lah Omae lah Aduh Si Somaya kesini Tai Weh jangan berantem disini Mana menurut lo cewek-cewek di Kamurocho Kayaknya sangat berbeda dengan yang ada di kampung ya Oh aku denger-denger kamu nampetkan Waktu yang enak Waktu Kiryu lagi di Luar Oh kamu gak lu Kamu gak inget Kalau di kota ini tuh miliknya Kelantojo semua Si Nagumo masih jealous Sama si Somaya Aku ada permintaan Yondaime Enggak kalau spesifik sih Terang aja Oh Yondaime Gimana tentang alihansi Kata Yondaime Kata dia Kenapa kok tiba-tiba Kamu ketemu sama lo kan Dari saya Tread Akan ketemu sama lo malam ini kan Oh orang-orang aku bilang Katanya kamu ke Little Asia Oh kalau kamu tau Kelantojo ini kan lagi Perang nih sama Ganya si lo Insiden Kamu gak tau insiden apa Anaknya dia Jimmy lo Dibunuh di Kamurocho Oh jadi Jimmy adalah Sayo officer Jadi Klan Tojo ngebunuh anaknya lo Aku hanya gak akan ngejawab itu Di depan Date Karena ada deteksi disini Oh kalau kayak gitu Aku bisa kasih tau Aku gak tau siapa yang ngebunuh Jimmy lo Akhirnya berpikir Kalau orang yang ngebunuh Jimmy lo Adalah orang Tojo Tolong bawa aku ke lo Yondaime Tentang api yang ada di Little Asia Kamu pernah dengar gak sih Kamu pernah dengar gak sih Yang katanya itu Mengundang perang antara Klan Tojo sama Triad dan Cina Kalau aku bisa Tepuk 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 Setelah kamu membawa Sayyotrat ke Kamurocho Kamu memulai peranganan mereka mereka leading the police menurut menjurus ke polisi untuk menangkap six-chairman dengan itu kamu dan Sugai bisa mengelola suge called never kontrol tojoklan but no the fact that it is I trust a very war itu gosip yang dibilang bener apa enggak itu kalau gosip itu benar kata aku akan menjawab pertanyaanmu jodai me and kalau aku jawab kamu ngapain mau ngebantuin aku apa enggak Oke kamu kesini lagi ntar malam aku akan bawa kamu bersama lo tapi aku harus tahu lo nyuruh aku datang malam ini sendiri aku tahu dia pengen ngebunuh lo tapi aku anak ada disana untuk nahannya ump masih banyak pertanyaan yang belum kejawab guys ini ump masih balik lagi kesini untuk bertemu dengan anak kamu malam ini setelah kamu bawa dia ke lo there's not telling what might happen ya oke kita akan lanjutin ini eh soon teman-teman gue save gue aja you